Ribuan tenaga honorer di lingku pemerintah Kabupaten Majenya Sulawesi Barat mengikuti pendataan ulang untuk dialihkan menjadi pegawai tidak tetap daerah. Pendataan dan penataan ulang ini dilakukan untuk menertibkan tenaga honorer yang selama ini disinyalir malas bekerja dan tidak produktif. Sebanyak 4.000 tenaga honorer yang selama ini bekerja di sejumlah organisasi perangkat daerah lingku pemerintah Kabupaten Majenya Sulawesi Barat mengikuti pendataan ulang untuk dialihkan menjadi pegawai tidak tetap daerah. Proses pendataan ulang ini dimaksudkan untuk menertibkan tenaga honorer yang selama ini disinyalir malas bekerja dan tidak produktif. Hasil pendataan ulang tersebut selanjutnya akan dimasukkan ke database PTTD untuk penerbitan surat keputusan bupati terkait pengangkatan pegawai tidak tetap daerah. Pada pendataan ulang ini juga seluruh tenaga honorer akan ditempatkan sesuai disiplin ilmunya dan setelah berstatus pegawai tidak tetap daerah, mereka diharapkan semakin disiplin bekerja. Anggota tim pendata pegawai tidak tetap daerah Hasri mengatakan pendataan dan penataan ulang seluruh PTTD ini dilakukan agar mereka produktif dalam bekerja. Pemerintah Kabupaten Majenya berjanji akan memperhatikan kesejahteraan pegawai tidak tetap daerah yang produktif. Tujuannya hari ini adalah memang melakukan pendataan, kemudian penataan. Sejauh mana kita aktifkan dari penerbitan dan penerbitan dari Kabupaten Majenya. Pendataan ini sendiri akan berlangsung selama tiga hari ke depan dengan melibatkan lima tim yang terdiri dari 25 orang pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah Kabupaten Majenya. Dari Kabupaten Majenya, Ali Muntar, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!